Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di DNJ channel Apa kabar teman-temanku semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya Yang sedang sakit, segera disembuhkan Diangkat penyakitnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa Serta diberikan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa Dan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya Serta kelancaran rezekinya ya teman-teman ya Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk kali ini Informasi tentang update pembangunan Tol Capek 2 Selatan ya teman-teman ya Update terakhir yang saya kabarkan adalah Pada minggu kemarin atau pekan kemarin teman-teman ya Pengerjaan Intercing Karanganyar nih teman-teman Jadi Intercing Karanganyar ini Masuk dalam pekerjaan paket 3 Proyek tol Jakarta Cik Ampe 2 Selatan ya teman-teman ya Merupakan Intercing atau exit tol kedua Dari arah timur setelah di paling timur ada Intercing Sadang Yang informasinya sudah saya sampaikan pada minggu kemarin ya teman-teman ya Dan sekarang berselang satu minggu Saya bergeser ke arah sebelah baratnya teman-teman Untuk mengabarkan bagaimana kondisi pembangunan Tol Capek 2 Selatan di titik ini teman-teman ya Di desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang Nah teman-teman bisa dilihat seperti ini penampakan Intercing yang sedang dibuat ya Progresnya nampaknya pembetonan sebagian sudah dilaksanakan Terlihat bagian yang memutih itu bagian yang sudah dibeton ya Arah ke atas monitor itu adalah arah menuju ke Sadang Purwakarta Dan di depan kita itu adalah simpang susun atau Intercing ya teman-teman ya Yang nanti bakal ada exit tol di titik ini Mayoritas pengerjaan di titik ini di Intercing Karanganyar ini adalah Sedang dilakukan perkerasan lahan ya teman-teman ya Jadi pembentukan jalur kemudian penimbunan tanah Untuk dibuat jalur atau trase dari Intercing ini teman-teman Terlihat saluran air rupanya yang juga sudah selesai Dan di sebelah kiri terlihat jembatan penyeberangan teman-teman Yang menghubungkan antara dua desa ya rupanya ya Dan ke sebelah kanan disana nampak sungai Citarum dan juga danau Uduk-Uduk ya Atau pendungan atau maaf atau danau onco Dan di bawah Nah itu dia dan itu adalah jembatan yang melintas di atas danau ya Dan untuk pengerjaannya sendiri terakhir sedang ada progres Terus pengerjaan pengaspalan teman-teman nampak yang bagian menghitam itu yang sudah diaspal Sementara yang memutih itu adalah yang baru pembertonan ya teman-teman ya Untuk jalur yang di atas sungai Citarum Dan terlihat ada banyak kendaraan Track pengangkut material teman-teman ya Yang berwarna hijau-hijau tersebut Dan di sebelah kanannya atau atas lagi itu adalah jalan raya industri Atau jalan curug yang menghubungkan antara Purwakarta dengan Karawang Terlihat mayoritas untuk jalur ke arah Purwakarta sudah dilakukan pembertonan teman-teman ya Terlihat sudah memutih semuanya Terlihat jalur yang sudah dipeton Dan kita bergeser ke arah exit tol Karanganyar Seperti apa kondisinya Coba kita lihat teman-teman ya Ke arah kiri sini Nah ke arah kiri ini adalah arah keluar tol Capek 2 Selatan untuk di desa Karanganyar Sudah dilakukan pembertonan Dan Nah itu dia teman-teman Nah kita Akan melihat Ternyata disana sudah ada Gerbang tol teman-teman ya Kita mendekat lagi Kita akan melihat gerbang tol yang ternyata Sudah berdiri teman-teman Nah itu dia gerbang tolnya Sebuah pencapaian atau kemajuan progres yang Bagus sekali teman-teman ya Mengingat paket 3 ini memang Yang ditargetkan untuk selesai pertama kali dari keseluruhan paket pekerjaan Jalan tol Capek 2 Selatan teman-teman Paket 3 ini direncanakan akan bisa dioperasikan pada awal tahun 2023 mendatang ya teman-teman ya Ya kita lihat lebih dekat Nah itu dia gerbang tol yang ternyata sudah berdiri Rencananya sendiri Jalan tol Capek 2 Selatan ini Nantinya akan ada 7 titik gerbang tol teman-teman ya Salah satunya Yang berada di desa Karanganyar Kecamatan Kelari ini Dan satu lagi yang sedang berprogres untuk gerbang tolnya Adalah yang ada di interceng sadang teman-teman Dan kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 lajur teman-teman ya Atau 6 pintu untuk di gerbang tol Karanganyar ini Sementara untuk paket 2 dan paket 1 sendiri Direncanakan penyelesaiannya adalah di tahun 2024 ya Untuk paket 2 nya Sedangkan untuk paket 1 nya di tahun 2028 Kenapa ada jeda waktu yang cukup panjang antara paket 3, 2, dan 1 Ini diperkirakan karena adanya kendala di proses pembebasan lahan teman-teman ya Dan untuk paket 3 ini memang yang paling cepat Kemudian disusul paket 2 untuk tahun 2024 Dan terakhir paket 1 di daerah Jati Asih Itu yang targetnya diselesaikan terakhir Yaitu tahun 2028 Terkait dengan progres pembebasan lahan yang memang cukup kompleks Dan sampai dengan saat ini masih menyisakan banyak tugas untuk pembebasan lahannya ya teman-teman ya Panjang keseluruhan ruas tol JAPE 2 Selatan sendiri Dirancang sepanjang 62 km 62 km tersebut teman-teman Membentang dari Simpang Susun Jati Asih Jika disana dihitung 0 km ya Dan terakhir di km 62 nya adalah di Sadang Sementara jika menghitung untuk tujuan ke Bandung Setelah Simpang Susun Sadang Menuju ke Bandung masih ada sekitar 50 km lagi teman-teman ya Paling tidak ini bisa memangkas waktu tempuh dari Jakarta menuju Bandung Jadi ada alternatif selain menggunakan jalan tol Jakarta Jikampe Lama Bisa menggunakan tol JAPE 2 Selatan ini Dan nantinya juga bisa bertemu di Intercing Sadang Untuk beralih dari JAPE 2 Selatan menuju ke Cipularang Dan nantinya ada tujuan ke Cipali ke arah Cirebon sana teman-teman ya Jadi ada alternatif perpindahan jalur Oke sementara itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan Akhirnya saya sampaikan maju terus transportasi Indonesia Mudah-mudahan para pekerjanya diberikan kesehatan dan keselamatan ya Sehingga proyek jalan tol Capek 2 Selatan ini bisa diselesaikan dengan bagus Tanpa kendala suatu apapun teman-teman ya Terima kasih yang sudah nonton Yang belum subscribe jangan lupa dukungannya dengan klik tombol subscribe untuk channel ini Kita jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih banyak mohon maaf jika ada kesalahan Saya pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh